Intro Sejak tanggal 4 Maret, KPU Nganjuk sudah mulai menyiapkan kebutuhan logistik untuk pemilu tanggal 17 April. Salah satunya dengan menyiapkan kotak suara. KPU Nganjuk mulai merakit kotak suara di gudang logistik, tepatnya di Gorbung Karno, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk. Setidaknya terdapat 12 pekerja perakit yang menyiapkan kotak suara, sejumlah 18.000 lebih. Kotak suara itu nantinya akan digunakan sebagai tempat penyimpan suara di 3.658 TPS di seluruh Nganjuk. Sementara itu hingga saat ini baru 540.000 surat suara untuk DPR RI Dapil 8 yang sudah datang di gudang logistik KPU. Jumlah itu masih kurang 378 dari jumlah keseluruhan surat suara untuk DPR RI yang berjumlah 878.281 surat suara. Sementara untuk kertas surat suara untuk pasangan Capres, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD hingga saat ini belum tiba. Menurut Ketua KPU Nganjuk, Agus Rahman Hakim, kedatangan surat suara ini sudah molor dari jadwal awal yang telah ditentukan yakni tanggal 25 Februari. Surat baru datang ke logistik KPU yang berupa surat suara DPR RI Dapil 8 baru datang pada tanggal 4 Maret kemarin. Sementara surat suara lain yang belum datang diperkirakan datang tanggal 11 Maret mendatang. Molornya jadwal pengiriman dari percetakan ke KPU Nganjuk diakui akan berdampak kepada proses pelipatan surat suara. Agar tetap sesuai jadwal, pelipatan suara yang ditarget selesai hamin 10 sebelum mencoblosan ini akan dikebut dengan cara mengerahkan tenaga tambahan atau menambah jam kerja pelipatan atau lembur. Ketua KPU mengaku di Jawa Timur ada 4 kabupaten yang tercatat mengalami kemoloran jadwal kedatangan surat suara. Selain Nganjuk, tiba kabupaten lain yang molor diantaranya Kabupaten Bojonegoro, Terenggale, dan juga Pajitan. Saat ini logistik untuk perlengkapan pemungutan suara semuanya sudah. Kemudian kalau untuk yang perlengkapan utama atau logistik utama yaitu berupa surat suara dan formulir, itu untuk surat suara itu yang sudah datang itu adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI. Sejumlah sekitar Rp540.000, sisanya kekurangannya hari ini akan dicukupi, sekaligus juga nanti akan ada pengiriman logistik surat suara untuk pilpres, itu nanti sore jam 3. Secara jadwal sudah pas Pak? Kalau menurut jadwal memang ada petalambatan dari jadwal semula yang direncanakan oleh percetakan. Berdampak tidak terhadap persiapan KPU dalam jelenggaran? Tentu dampaknya adalah kita harus semakin memperketat jadwal dan mungkin akan menambah jam. Cuman dari pelipatan misalnya, itu kita memang menunjuk pihak ketiga, yaitu kita lelang. Meski molor dari jadwal dengan rentan waktu yang ada, KPU ngajuk optimis tidak akan mengganggu jelannya pemilu mendatang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ian Nafi mengaporkan. Terima kasih telah menonton!